Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku mau ngebahas hewan yang ada di depan aku Ini guys, ini adalah leopard gecko Sebenernya temen-temen juga yang udah nonton aku dari lama tuh bakal tau ya Kalo aku punya leopard gecko Nah ini tuh namanya si Glico guys disini Ini kandangnya dia Awalnya tuh ini kandang dia tuh ada di tempat yang sekarang dipake sama si Tegu guys Guys, aku mau kasih tau selain aku yang lagi ngadain giveaway Mas Adit Boba juga lagi ngadain giveaway tau guys Givewainya apa? Gak main-main guys giveaway-nya AST dan CST Aduh keren banget kan Terus gimana kak cara ikutan giveaway-nya? Gampang banget guys Tinggal liat video mas Adit aja yang ini Dan itu tuh udah ada rules-nya, udah ada peraturannya semuanya Dan gampang banget sih cara dapetinnya Ya, kali ini kita akan giveaway AST Saya tidak takut, ada bisa ya Ada contohnya Semoga yang menang bisa sampe sebesar ini Keep AST-nya ya Dan sejenis makhluk seperti ini Yaitu baby CST Ya, iya gak Gue tampil Pokoknya jangan sampe membuang kesempatan ini guys Aku lagi giveaway, Mas Adit juga lagi giveaway Kapan lagi coba ya kita giveaway makannya Jangan sampe gak ikutan ya guys ya Thank you Jangan lupa like, comment, and subscribe Dapet Gekonya Ini tuh udah kotor banget kandangnya dan belum aku bersihin guys Ada EEE-nya Dan sekarang rencananya aku mau bersihin kandangnya guys Ini dia si Gekonya guys Ini sebenernya aku tuh shooting agak sore Karena kalo misalnya terlalu siang Si Geko ini kan nocturnal ya Takutnya dia terlalu keganggu guys Dan disini juga kan sebenernya agak terang ya Si Geko ini tuh matanya sama cahaya tuh kayak bener-bener peka guys Dia itu kalo misalnya ada cahaya yang terlalu terang Dia bakal gak nyaman buat ngeliat Karena emang dia nocturnal nih Bisa diliat dari dekat guys Tuh Ini adalah si Geko Dan sebenernya dulu tuh Geko gak kayak gini sih guys Si Geko ini dulunya warnanya oran banget Tapi aku gak ngerti kenapa dia jadi gelap kayak gini Jadi kehitam-hitaman gini Atau Apa karena aku ngerawatnya ada yang salah Atau emang dia warna sebenernya kayak gini Tapi dia mutasi Awalnya dia oran kayak gini guys nih Ptw disini juga ada Leopard Gecko juga Gini nih Ini Leopard Gecko awalnya sama aku tuh mau dibuat video unboxing Cuman karena waktu itu udah aku bocorin nih ada Leopard Gecko ini buat giveaway Jadi gak aku kasih video unboxing deh Tuh guys Bisa diliat kalo misalnya dari dekat guys Dia kan ukurannya masih agak kecil ya Ini sebenernya kayak cicak tapi berwarna Jadi aku gak terlalu jijik Kita keluarin satu ya Eh 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 tolong gue tolong gue co Tolong gue co Aduh Astaga 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 Bisa Eh jatuh Eh guys dia ketemu sama si Gecko ya Si Gecko dulu aku beli gak sekecil ini sih Eh takut dimakan Aku takut dia gigit Guys bisa diliat disini Linca banget Linca banget disini Bisa diliat Eh sumpah Guys Kalo masih kecil Jampi parah Terobos aja lah Ini doang loh Matanya itu bener-bener Dia kayak mau merem gak sih Kelihatan gak? Kayak mau merem Karena emang banyak cahaya kan disini Dia tuh keganggu guys Matanya jadi dia merem Makanya Buat Leopard Gecko ini gak bisa terlalu terang Aduh Lebih baik kita masukin lagi ya Lebih baik kita masukin Ini jampi banget Ini jampi banget Udah udah masukin lagi Sim Oke guys Kalo Leopard Gecko ini dia bisa memutuskan ekor Kalo misalnya dia stress Kalo misalnya dia takut Kalo misalnya dia panik Pokoknya kalo ada gerakan yang terlalu ekstrim Terusnya kayak ngeganggu dia Dia tuh bisa memutuskan ekor kayak cicak guys Tapi bisa diliat disini Kalo si Gliko Dia kan udah gede ya Udah cukup besar lah ini Ini udah ngegedean dari awal aku beli guys Aku gak nyadar tiba-tiba dia udah segede ini Ini babynya Ini kalo udah agak gede Bisa diliat disini guys Perbedaannya ya Dan si Gliko ini tuh Dia lebih tidak jampi Dibanding yang kecil ya Dan bisa diliat disini Dia matanya juga bisa melek guys Karena mungkin dia udah besar Jadi dia lebih toleransi lah Sama cahaya yang masuk Dan si Gliko ini tuh Awalnya aku beli karena Orang banget kayak gini Tapi dia lebih kayak gak bercorak Kalo ini kan bercorak ya Kayak ada loreng-loreng kan Kalo si Gliko kayak yang Orang banget semuanya Cuman coraknya ada di ekor doang Tapi sekarang dia jadi gelap Aku juga gak ngerti kenapa Oh iya guys Si Leopard Gecko ini juga cocok banget Buat pemula Yang baru mau piara reptil guys Kenapa cocok buat pemula Karena dia gak ribet cara piaranya Ini guys Ini masih kotor ya Nanti kita ganti ya Disini aja aku cuman Pake Coco Pit Ini Coco Pitnya agak basah Tadi kesiram air Ini pake Coco Pit Terusnya aku pake ini doang Hiding Cave Kayak gini Sama kasih tepat minum Udah gitu doang guys Gak usah kasih lampu Gak usah kasih kayak yang Ribet-ribet gitu tuh Enggak Udah begini Taruh aja di GX kayak gini Tutup Udah selesai Gitu doang Dan dia udah sampe gede Dan ini tuh udah Enclosure yang bagus Buat dia Karena biasanya banyak orang Yang piara cuman dilaci-laci doang Terus dikasih koran Udah gitu doang Kayak bener-bener sederhana banget guys Buat piara si Leopard Gecko ini Dan dia juga kayak Gak gampang mati sih ya Kalo menurut aku ya Cuman emang Hati-hatinya tuh Kalo Leopard Gecko Kita cara ngehandlenya Terusnya kayak yang Gerakan-gerakan kita Jangan terlalu ekstrim guys Biar dia gak mutusin ekor Dia Masuk ke dalam sini guys Masuk ke dalam Hiding Cap Ini sebenernya Hiding Cap yang aku buat Dari tanah liat Terusnya emang aku Digergaji Bener-bener lama banget Digergajinya Sampai ke belah dua Ini belahan satunya lagi Ada di bawah Tapi aku gak tau dimana Sekarang kita langsung aja guys Ngebersihin Si kandang Leopard Gecko ini ya Karena ini kandangnya Kayaknya udah kotor banget deh Jadi Sekarang kita langsung Bersihin aja guys Guys Selain aku mau Ngerapihin kandang dia Aku juga mau buat kandang Buat dia nih Si dua Leopard Gecko ini Sebenernya Leopard Gecko itu Bagusnya Jangan digabung sih guys Katanya Cuman aku mau coba Kalo misalnya mereka digabung Dan seukurannya sama Dari kecil Mereka bakal berantem atau gak Tapi sejauh ini sih Dia gak pernah berantem ya Dan aku tuh mau mindahin Si Leopard Gecko yang ini Kan kecil banget ya Tempatnya ya Kesini guys Ini aku udah nyiapin tempatnya Nih Tapi sebelum aku pindahin dia Aku mau naruh dulu Si Glico Hai Glico sini Disini guys Buat sementara Karena ini mau aku rapihin dulu Sepertinya aku bakal ngebuang kokopitnya Karena ini udah kotor banget Jadi kita keluarin dulu aja Benda-benda yang ada disini Terbasah ya Dan sekarang Kita langsung aja Buang si kokopitnya guys Yuk kita buang yuk Aku mau buang kokopitnya disini Di makam si Bambam Ini adalah makam Bambam Dia sekarang dipenuhi dengan Pohon Liar Semoga Amal ibadahnya diterima ya guys Kemarin ada yang Minta Dibongkarkan nge Bambam Tapi aku agak jijik juga sih Terusnya aku agak gak tega guys Ini karena Kokopit bagus banget buat tanaman sebenernya Dan disini juga udah ada EEE-nya dia Yang Kalau diibaratin jadi pupuk lah ya Sekarang aku mau Cuci dulu ini Si akuariumnya guys Kita langsung aja guys Kadangnya bercepet Kering ya Aku juga mau bersihin yang lain-lainnya sih Cuman kita bersihin kandangnya dulu aja Si Leopard Gecko ini tuh Yang harus ada di kandang Sebenernya gak banyak guys Dia cuma harus ada hiding cave Sama harus ada tempat minumnya aja Kalau makan bisa lah Kita suapin atau kasih jangkrik kayak gitu Gak usah ada tempat makannya juga gak apa-apa Dan minumnya itu diusahain Harus selalu ada air guys Karena si Leopard Gecko ini Salah satu hewan yang suka minum sih Kalau setahu aku ya Biasanya ya guys ya Kalau Leopard Gecko haus Terusnya gak ada air Kayak kering gitu airnya Biasanya dia kayak suka tidur Di waterdisknya dia tidur aja disini Nungguin air Sekarang aku mau bersihin juga yang lainnya guys Guys disini udah aku rapiin semuanya Dirapihin udah dirapihin Udah bersih udah bersih semuanya Sekarang tinggal kita kasih kokopit aja guys Di dalam sini guys Karena aku lagi readinya kokopit Ini ada kokopitnya Sudah aku siapin Ini tuh kokopit yang Eco Earth itu ya Yang Exotera Yang harus direndam dulu Cuman udah aku rendam Pokoknya udah siap pakai lah Kita masukin kayak gini Bisa dilihat disini Aku mau masukin kokopitnya Lampai rata aja semuanya Kokopit ini sih sepengalaman aku Kayaknya gak masalah deh buat Gecko ya Soalnya dia juga gak ada masalah apa-apa sih Kan aku cobain nih Make kokopit nih Cuman sejauh ini sih Aku gak pernah liat ada keluhan apa-apa sih Kayaknya dia makan lancar-lancar aja Ya tapi jadi gelap Tapi gak tau sih Kalo misalnya temen-temen tau Kenapa dia jadi gelap Atau karena kokopit Atau karena apa Tulis di kolom komentar ya guys Sebenernya aku juga Pemula Bukan expert Yang Ya Raleopard Gecko gitu Breeder kayak gitu-gitu bukan Aku cuman Rakyat jelata Yang ingin memelihara Raleopard Gecko saja guys Oke sekarang Aku mau langsung aja Taruh ini Hiding cave-nya disini Dan water dish-nya guys Disini Udah kayak gini doang guys Liat deh guys Cuman kayak gini doang Gapang banget kan Dan sekarang kita udah siap Naruh si gelikonya lagi guys Bisa diliat disini geliko Lucu banget sih Dia tuh matanya keren guys Kau gak tau ya Aku paling suka Ngelet mata Leopard Gecko Karena dia kayak yang Ada Corak gitu loh Di matanya Nih Di kandang baru Gak sih kandang lama Cuman kandang bersih ya Dia lagi jilat-jilat Aku nanti mau coba kasih makan dia guys Semoga dia mau ya Tinggal ditutup deh guys Sebenernya kalo misalnya gak ditutup pun Ini gak akan kabur sih Karena Leopard Gecko ini tuh Kakinya bukan kayak cicak guys Dia gak bisa nempel Karena kalo cicak kan bisa nempel dimanapun ya Kayak ada penghisap gitu kan di kakinya Leopard Gecko ini enggak Sekarang aku mau coba setting kandang satunya lagi Buat si Leopard Gecko kecil Mau disini guys Ini gampang banget sih Kita tinggal masukin aja kokopitnya guys Sama kayak tadi Masukin kayak gini Kena semua tuh kokopitnya disini Tinggal mau aku kasih batu disini Ini tuh batu buat aquarium Cuman kalo aku liat disini ada cave-nya gitu guys tuh Kalo kita ini ada cave-nya di bawah Jadi si Leopard Gecko tuh bisa pake ini buat cave guys Kita taruh aja kayak gini Disini Buat cave-nya atau apa ya Gua-guaan Dan disini ada buat tempat minumnya guys Ini tempat minumnya sebenernya tutup Apa ya tupperware Tupperware kecil gitu Bukan tupperware sih Kayak topless kecil gitu lah Aku pake ini karena ini muat guys Kalo misalnya aku pake yang gede tadi Nantinya gak ada space di buat jalan-jalan Udah cukup kayak gini aja Aku sekarang mau coba langsung taruh si Leopard Gecko yang kecil ini Yang buat di giveaway Sebelum di giveaway Aku piara dia disini dulu Hehehe Guys Liat matanya kalo ini dia Matanya merem Lucu banget sih ya Dia emang harus gelap guys Teper dia sebatu Oh Hehehe Dia tuh gak bisa nempel kayak cicak Cuman dia kan punya kayak kuku kayak gitulah Kayak bisa mencengkram Jadi kalo misalnya permukanya kasar Mereka bisa Ini guys bisa diliat disini Karena ini masih ada matahari Jadi dia langsung bersembunyi di bawah Kalo kita buka Oh Oh ini ada yang disini woy Oke Taruh kayak gini guys Sekarang aku mau coba Kasih yang krik aja deh ke mereka Apa mau kabur Mau kabur tuh Ada yang mau kabur guys Dia mau kabur matanya merem Hehehe Gak jadi Dia udah nyaman disini Atau gimana mau kabur Kita tutup Kayak gini Dan akhirnya Jadi guys Gampang banget kan Makanya nih Kalo misalnya temen-temen pemula Dan pengen tiara leopartiko Tinggal kayak gini aja Udah bisa nyara guys Gak usah kasih lampu Gak usah kasih apa Kalo bisa dikasih lampu Katanya malah jadi meninggal deh Aku mau coba kasih makan aja deh sekarang guys Guys Jadi disini aku udah ngambilin jangkrik Buat mereka Ini jangkrik Karena emang makanan utama mereka sih Kalo disini jangkrik ya guys Aku mau kasih mereka kalsium Ini dia kalsiumnya Kalsiumnya aku taruh sini Nanti kita aduk-aduk guys Karena emang Si leopartiko ini sih katanya Perlu banget kalsium ya Semua reptil perlu sih Dan kalo dapet gecko ini Hampir setiap makan aku kasih kalsium Walaupun gak setiap makan banget Udah dimasukin kalsium Kita masukin jangkrik Ini jangkrik bakal mabok sih guys Karena bakal aku cocok-pocok jangkriknya Coba Ini jangkrik itu langsung pada teler Kalo di NANI Si jangkriknya itu masih hidup Tapi Kayak gak banyak gerak Nih guys Sudah selesai Sudah berbalut putih-putih ya Tuh ada yang teler banget Kayak gini teler Kita coba kasih leopartiko ya Dia gak tau deh Dia mau makan atau enggak Aku gak tau dia bakal makan atau enggak Yang pertama ini agak siang Dia masih terlalu Terang Dan dia juga baru dipindah-pindahin kandang Jadi pasti masih agak stress sedikit Kita coba aja Kasih dia jangkrik guys Sepertinya dia masih belum mau guys Sekarang yaudah gak apa-apa Si geliko kayaknya masih belum mau Biasanya kalo misalnya leopart gecko yang mau Langsung dihap aja Kita coba kasih makan si kecil ya Si kecil ini biasanya rakus guys Kalo aku kasih makan Kemungkinan besar 50-50 mau lah Coba buka aja Hai Kita ini lapar Coba kasih guys Astagfirullahaladzim Ya Allah Hoho liat guys Hoho liat guys Hoho liat guys Makan guys Hoho Muat loh Muat loh Muat Lah habis Dia sambil meram liat guys Ngelindur kalian Hoho kan Langsung habis Kita coba kasih si kecil satu lagi ya Hai Astagfirullahaladzim Ini Jankrik Terobos aja lah Gini doang lo Galak yang kecil galak Oh guys Galak guys Hoho Asli dong Dia sambil meram lo Padahal lo Oke Dia langsung melek sekarang guys Ini kita kasih lagi ya Ini jankriknya Kita kasih lagi Hei Kenyang kamu Mau lagi gak Ih salah Jankriknya udah gak berdaya sebenernya disini guys Nih 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 Nggak tau males pengen beli truk Ini tuh jankriknya gede cuman kok kemakan ya Jankriknya gede cuman Oh dimakan lagi Hei Hei Makannya banyak Makannya banyak Misan Eh Dia lagi menelan Si gliko kalah ya Sama si little-little kecil ini ya Si little gecko Sebenernya nih Gecko rakus ya makannya ya Ini padahal dia masih siang-siang Maksudnya masih ada cahaya Tapi dia Makannya gak masalah Kita coba kasih yang ini Hei Tadi dia rakus juga kok Ini woy Dikasih makannya jangan sering-sering Kalo gecko nih Dua hari sekali Biasanya Atau dua sampai tiga hari sekali lah Tapi sekali makan kayak gini Hei Mertanya mereka udah kenyang Mereka bertemu Mereka bersama Ini geckonya mantap sih ini Rakus ya Tapi dia udah kenyang Masih penasaran sama si gliko sih disini Oh iya guys Karena dia ini suka kabur Jadi kita tutup dulu ya Mantap kalian mantap Tuh 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 kan Tuh kan dibilang suka kabur Tuh kan bener kabur kan Tuh kan mau kabur kan Kamu udah kenyang kabur Nanti kalo misalnya Aku udah taro di tempatnya Bakal aku kasih air guys Tapi sekarang Airnya nanti aja Aku pada tumpah ya Eh Udahlah Ih Hihihi Nah sip Hati-hati pokoknya guys Jangan pegang ekornya Kayak gini Gantungin Fix putusin ekor Sekarang urusan aku sama kamu gliko Dia belum mau makan guys Aku gak tau kenapa dia belum mau makan Atau dia memang Harus adaptasi dulu di kanan yang baru Atau emang dia udah kenyang Karena aku udah kasih makan kemarin malem Tapi aku sengaja kasih makan gak banyak sih Cuman satu atau dua gitu Soalnya hari ini mau aku kasih makan Dia jilat-jilat doang Dia emang keganggu guys Yang pasti dia makannya rakus juga Cuman harus pada waktunya Kayaknya kalo gliko ya Kalo jam segini dia gak mau Sekarang mau segini aja Si gliko Dan si leopard gecko aku yang kecil tadi Yang buat giveaway itu Ke kandangnya guys Ketempat asalnya Let's go Aku bakal taruh dia disini aja Disebelah kanan sugary rider Karena disini pencahayaannya juga Gak terlalu bagus Terus Aku kasih air dulu tadi Rumi kasih air Sihir kayak gini aja guys Sihir dikasih air Ditutup atau gak ditutup Sebenernya dia gak akan kabur Ini juga aku kasih air guys Guys disini kan gak terlalu terang ya Tadi diliat matanya itu dia tuh Melek guys Kalo tempatnya Mata lalu terang Dan akhirnya dia masuk Yaudah deh Aku mau tutup ya Sip Oke guys jadi tadi Kita udah bermain sama leopard gecko Karena banyak juga temen-temen yang request aku main sama si gliko Karena kata itu gliko gak diurus Gliko gak dipikirin kan nih Sekarang aku buat video khusus sama si leopard gecko guys Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Sampai sama hewan-hewan Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye